Bintang kamu silakan langsung Jadi gimana auranya? Berarti lu bisa lihat semua aura Nah coba Karena aku ngeliatnya hantu Bener gak kalau ngeliat hantu, kita doain hantunya bisa tenang di sana? Atau itu cuman mitos aja? Karena katanya banyak hantu yang kalau didoain malah makin ngeledek Gak mempan, gak mempan Gimana caranya? Halo semuanya Halo 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 Hai kakak, cici cici takut ya Oke aku gak takut, mau piang gak? Perhatian-perhatian, selamat menjelaskan Program bocah-bocah kosong Dengan waspada Karena percaya atau tidak Saat anda menonton tayangan ini Ada malu kayu di samping anda Yang ikut menonton tayangan ini juga Ingat tayangan ini hanya hiburan dan tidak bermaksud menjatuhkan persona ataupun instansi tertentu Dan pesan paling penting Dan pesan paling penting Program satu-satunya di bumi dan di langit Yang menyatukan bocah-bocah kosong untuk kita isi Inilah bocah-bocah kosong Di bocah-bocah kosong Di bocah-bocah kosong Ada kiri Bisa gitu bang Halo anak-anakku Nih gua moderator kalian kali ini Papa baru Papa baru Halo 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 bunda Nih gua menggantikan moderator-moderator sebelumnya tuh Oke ada onat Kalian nipikan sama onat Nih gua nonton lah episode kalian yang keempat sama onat Abis tidur lah Kenangan 2023 biarlah di 2023 Maksudnya apa itu Ada onat ya kan Terus siapa lagi Jegel 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 Happy dong Jegel Jegel Bapak-bapak Menganyomi anak-anaknya Jegel ya Cocok ya Emang miara-miara dia Dari gen Iya kan Coki Pardede Seru gak tuh Seru Tapi mereka udah kena mental sama kalian semua Kok bisa sih Kalian kosong kosong Tapi loh Bang joki loh Taruh story abis selesai shooting sama kita Dia bilang Hari yang sangat seru Iya Seru atau bahagia Hari yang sangat seru Beneran Mungkin harus story ya Iya Iya Karena dia seneng sama cewek-cewek Satu frekuensi Emang cowok-cowok dia males Lurus 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 Dia bangus Waduh Waduh Tapi kenapa ya Host-host disini bilangnya Iya janji mau ngisi bocah-bocah kosong Tiap udah habis ngisi mereka pergi Ya karena Karena sering dibanding-bandingin Wah enakan ini nih Coki Ada dark komedinya Seru nih Kita gak pernah bandingin Tapi emang enakan Coki sih Oh iya iya Gue kirain Gue kirain yang paling seru tuh Oh nah Seru Ya udah buat teman-teman semua Ini gue coba Masuk ke mereka bertiga nih Gue coba Semoga gue juga happy Dan kalian juga happy ya Termasuk penonton Jangan dibanding-bandingin Kalau pasti gue gak bisa dibanding-bandingin Tapi ya Tapi ya Dari sebatas ini episode Siapa bintang tamu yang paling seluruh Bintang tamu yang paling favorit selama 2023 kemarin Yang bikin video bokep vote Oh iya 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 Mau reh Oke ya lucu sih Gak tau aku Aku semua sama aja Kalau gue ya Setelah gue tonton-tonton kalian Yang paling gue suka tuh episode Asliwelaz Oh iya kita acting. Nah itu seru tuh, soalnya episode itu selain trending 2, disitu juga ada Naked Pia 100. Wow, sekarang bukannya nanti. Bukan bukannya hijau. Kan belum endo. Baru kali ini. Gue ya biasanya kalau udah mau masuk build-in tuh, kepala gue udah fokus buat membacakan build-innya tuh. Terus. Harusnya sekarang. Oke, ayo bang. Udah ya, kita ulang nih. Udah ulang nih. Nih yang paling gue suka selain trending 2 kan sama Astri Velas. Iya. Gue suka karena ada Snaked Pia 100. Kalian cobain gak ini? Nanti, nanti. Harus cobain buat temen-temen yang lagi nonton bocah-bocah kosong. Harus banget cobain ini. Karena apa? Karena rasanya enak banget. Wow. Gak, 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 gak. Kalau kau ngomongnya begitu, tidak menarik pastemu. Wih, oh, harus gimana dong? Sama-sama gue tonjok ya. Iya, iya, iya. Sorry, sorry. Iya, iya. Aksion. Halo guys. Ini sama sekali gue tidak di-endorse ya. Gue mau kasih tau ke kalian makanan yang enak banget. Saking enaknya, meninggal. Snaked Pia 100. Ini punya banyak pilihan rasa. Teman-teman. Kalian harus coba ini. Karena banyak banget varian rasa. Ada rasa pandan. Dan ini juga ada rasa coklat. Dan yang saya pegang ini sekarang adalah rasa kacang hijau. Mantap. Hooray. Teman-teman, membukanya gampang sekali biar kamu tidak norak. Kamu langsung tarik ujungnya. Dan keluarkan makanannya. Keluar deh. Dan di dalamnya ada bungkusan lagi guys. Jadi ini sangat higienis sekali. Tidak dibuka, langsung ada nonjol makanannya. Ini ada lagi. Nih gua coba ya guys ya. Ini yang rasa kacang hijau. Setelah gua makan-makan. Ini rasa manisnya tuh pas banget. Feelingnya tuh padet banget. Enak. Enak banget. Coba yang ini kak, langsung. Jadi gua mau yang ini. Gua maunya yang ini. Jangan dipaksa-paksa. Penasaran gak lu? Kalau penasaran, buruan beli teman-teman. Di minimarket terdekat. Karena snackit pia 100 ini tuh pia tradisional asli Indonesia pertama. Yang dibuat dengan teknologi modern. Dikemas secara higienis dan sudah didistribusi secara nasional. Mantep ini guys. Pokoknya snackit pia 100 cocok banget jadi temen yang bisa diandalkan. Ketika dibutuhkan dimanapun kita lagi nongkrong, snackit pia. Kita lagi jalan-jalan, snackit pia. Apapun bangun tidur, langsung snackit pia. Kalau lagi nongkrong gak boleh bawa makanan dari luar biasanya. Nah gua ajarin, lu bisa simpen di tas. Gua begitu terus, apalagi buat snackit pia. Gua bangun tidur nih, biasanya air putih tuh. Snackit pia gua langsung. Gua aja snackit pia pake nasi. Langsung aja temen-temen, snackit pia 100. Pia asli Indonesia. Gimana? Udah cocok gua jadi BA, snackit pia 100. Tapi lebih cocok jadi pentin. Gapapa, masa rambut kecas gini marah-marah. Cuma sambungan doang, jangan ngadi-ngadi deh. Coba kita salam rambut dulu boleh gak? Oh iya, tos rambut ya. Tos rambut ya. Satu, kamu dulu Mi. Ayo. Satu, dua. Halo, meden. Halo. Aku biasa. Tos rambut. Gimana? Gimana? Gitu. Coba-coba ya. Kau kepala kita yang begitu ya? Ya mungkin. Satu, dua, tiga. Sudah saling kenal gua udah makin nyaman sama lu, lu kayaknya enggak. Aku gak? Gua paham, gua paham. Gua memang muka kayak gini. Ya kan dari kita pertama ketemu, emang muka lu begitu kan? Oh iya, aku senyum nih. Iya, iya senyum. Hahaha. Kita masuk ke bintang tamu ini. Oke. Bintang tamu ini adalah anak berbakan. Wih karena kecil? Alias artis cilik. Oke. Brandon, Brandon. Baim, baim, baim. Apa kira-kira? Baimong. Baimong. Baimong mah lagi ngopre. Mana? Ya siapa kira-kira? Cipung. Siapa? Medan? Moana. 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 Anaknya Rally Cheese. Oh Moana Rally Cheese. Aminah. Siapa Aminah? Aminah. Ini anaknya Kak Aurel. Oh. Gemoy banget tau. Banyak enggak tau anak kecil ini kayaknya deh. Aduh pokoknya ini artis cilik. Oke. Langsung aja ya. Langsung. Brandon, Brandon. Kalian siap-siap ya. Langsung aja. Bintang kamu silahkan langsung. Wiii. Wiii. Iya. Biar ini. Ayo. Ayo. Wah wanggi. Wanggi, wanggi. Wanggi es krim. Pakai parfum apa? Wafh. Wafh. Ini parfum kamu apa ya? Ya. Lo, gue jadi pada salvo parfum ya? Iya. Gak apa kayak aroma- aroma orang Bekasi. Hehehe. Ga tapi ini. Hai mohon maaf tapi juga aku Cikupa sama-sama di Cikupa siapa ini kayak aku tahu deh kakak ini yang jual skincare bukan tapi katanya artis cilik kok dia nggak cilik kira-kira umurnya berapa coba sempurna kita nggak sih 16 bukan 20-an ya aku tahu kalau dia artis cilik aku tahu dia ikut X Factor kan yang jadi hantu yang pakai baju putih rambut itu ya secret Riana bukan bukan cerah ya perkenalkan nama kamu siapa oke halo semuanya aku Frisly aku punya bakat tapi bakatnya itu yang kalian nggak punya oke aku bisa ngeliat yang kalian nggak bisa oke aduh hantu mana ini ada hal-hal yang nggak bisa kalian lihat dia bisa liat berarti lu punya indra ke enam iya indra ke enam itu kan saya punya apa six sense apa indigo gitu ya betul kalau kita kan lima indra manusia normal itu kan lima indra tahu nggak lima indra kita tuh apa aja mata mulut hidung ringan mata buat apa lihatlah mulut buat apa ngomong apalagi itu mulut pipi pipi buat apa kok pipi sih tangan nggak sih tangan indra indra ini bolong-bolong pokoknya bolong-bolong woi hehehe 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 bolong-bolong kalian ke tiga berempat juga oh aku tahu apa lidah lidah betul kan bisa merasakan buat merasa betul satu lagi yang apa cung kukuk kan lima nggak kukuk ping lupa 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 empat dong ini satu dua tiga empat lidah lima oh lidah tuh indra ya lidah tuh indra yang keenam itu kita nggak ada adanya di dia jadi dia bisa merasakan sosok-sosok lain selain manusia betul begitu betul ya kayak sekarang aja kayak bisa ngerasa aura yang enak dan nggak jadi gimana auranya berarti kamu bisa lihat semua orang 18 Islam nah coba jokoh bisnis sih karena gue lihatnya hantu oh iya ya udah sisi gelap di tempat ini ada kalau disudio sini nggak aman kalau di luar yang ada tangga di tempat kita tadi di tangga belakang itu tadi iya ada perempuan berarti gak diusir udah diusir ada kesepakatan beliau pergi udah pergi kok gampang eh maksudnya gak tau mungkin yang diusir itu negatif karena yang aslinya itu memang dia menjaga tempat ini dari sebelum tempat ini dibangun karena dia udah lama apa? ya yang menjaga nenek-nenek wah ini pemangsa yang kemarin Cina itu beda-beda gitu Cina? coba-coba gak tanya itu nenek-nenek Cina terperibumi bukan 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 kemarin tuh loh yang kayak Kipranan ayamu versi Cina tuh loh solepati 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 coba lagi ada yang mau ditanyakan gak? nasaran ya aura kita gimana? kalau aura aku emang gak bisa becah aura tapi auranya manusia itu beda-beda tergantung dari apa yang lagi kita alami bukan dong bukan yaudah misalnya ada yang ikutin kita ada juga orang kita bertiga gak? enggak, kalau yang ngejagain pasti ada semua manusia itu masih ada yang jaga terun-terun keluarga terus juga dikasih feeling beda-beda kalau aku kan mungkin memang lebih ke melihat mereka keberadaan mereka tapi ada orang yang gak ngelihat tapi bisa ngerasain kayak gitu kalau lu bisa melihat langsung? bisa ngelihat? bisa ngobrol? komunikasi? ya kapan itu pertama kali lu merasakan gue kayak banyak melihat orang deh disini gitu kalau kapan sebenernya dari kecil cuma sadarnya itu pas SD karena aku, papaku kan orang bangka jadi aku tinggal di bangka dan disana tuh masih banyak banget sama pohon-pohon jadi pertama kali ngalamin tuh SD sampai sekarang gak bisa hilang Kak mau dihilangin gak itunya? enggak lah nih ini kayaknya bisa nih jadi pertanyaan Fior bisa dihilangin gak? caranya cara ngomongnya Fior nawarin kan? lu kayak nawarin takut lu begini tiba-tiba ada gak rencana mau ngilangin? rencana mau ngilangin? ada gak? siapa tau itu takut diikuti orang wih bisa kan takutnya hatunya campur intinya ada perasaan ngilangin satu indera itu udah pernah dicoba tapi enggak bisa karena keturunan jadi beda-beda ada yang bisa mendalami hal-hal kayak gini ada juga yang memang keturunan jadi gak bisa ingat sekali gak kayaknya bisa liat Tinkerbell oh kayak peri-peri gitu loh iya itu tuh sebenernya makhluk sama makhluk hal itu kunang-kunang ada gak? kalau Tinkerbell exactly bener-bener sama kayak Tinkerbell itu gak ada? tapi beneran ada peri kayak gitu kan? yang kecil kayak gitu ada dan biasanya itu memang usianya sudah ratusan ribuan tahun ngejaga satu pohon dan di pohon-pohon hidupannya pohonnya dimana? kakak minta sesuatu gak sama dia? enggak dong jatohnya pesugihan dong disini jatohnya ngaku dia nanya tadi pohonnya dimana? iya pohon toge iya tapi kecil kecil itu di pohon-pohon yang emang kayak itu daerah pernah punya cerita sebelumnya dari zaman kerajaan atau terdahulu itu pasti ada penemunya kayak gitu peri ya tapi bukan Tinkerbell yang lucu-lucu gitu oke gue lanjut nih pertanyaannya oke paling serem lu ngeliat hantu tuh bagaimana? iya banget anjir kalau dibilang paling serem mungkin lokasinya bukan di Indonesia di Jepang jadi pas aku ke Jepang emang pernah dengerin gak hutan Okigahara? enggak hutan bunuh diri oh iya iya tau gue pernah denger iya nah itu kan riset pernah emang belum sih tapi kan ada google gua kan bisa liat juga iya iya di sana tuh kan terkenal dan memang semua orang taunya itu tuh hutan untuk orang-orang bunuh diri dimana kalau ketemu mayat di sana orang tuh pasti simpulin kalau dia tuh bunuh diri aslinya pas aku datang ke sana ternyata enggak rata-rata tuh banyak yang dibunuh lalu mayatnya dibuang dan karena memang tidak ada yang membereskan mayatnya jadi bentuknya tuh hancur-hancur banget jadi kayak di Jepang itu hantunya gak kayak kita kan kalau kita dibungkus gitu kan putih lanak pocong-pocong terus tuyul gak pakai baju gitu kalau di sana tuh rapi-rapi tapi bentuknya aneh-aneh entah itu yang lehernya panjang terus juga lehernya panjang iya ternyata serem gitu unik ya dia ya serem-serem karena orang-orang di sana ternyata memang mempercayai monster eh monster gak aku gara-gara nonton Giam Sang Creature itu loh oh ya kan Sohi iya tapi bentuknya kayak gitu makanya aneh-aneh gitu berarti kalau lewat pohon itu ih bunuh diri lah gitu ya kalau kepercayaan mereka tuh dateng kesana emang untuk emang untuk bunuh diri gitu kok lu happy bunuh diri kok lu happy bunuh diri aku mau nanya kan aku bilang ketemu hantu ada yang ininya panjang lehernya kenapa kok bisa kayak gitu biasanya kan lehernya gak ada kek ini malah lehernya panjang malah nambah karena kalau di Jepang kepercayaannya mereka di kuil-kuil tuh kalau ada sesuatu yang memang dipercaya bentuknya seperti apa malah didoakan jadi makin kuat energinya gitu minum virus gitu loh soalnya di film di film itu katanya kalau zaman dahulu itu si Jepang itu menciptain kayak virus gitu ngambil virus buat diminum terus habis itu jadi monster itu di film ya kayaknya gak ada deh gak ada di film tapi hantu-hantu begitu tuh kan lu pernah ketemu dia pernah lapar gak sih dia makan gak sih kalau makan kayak kita kayak kita normal gitu enggak tapi ketika kita menyajikan sesajen itu dia akan menarik saripatinya bener gak kalau ngeliat hantu kita doain hantunya bisa tenang disana atau itu cuman mitos aja tuh karena katanya banyak hantu yang kalau didoain malah makin ngeledek enggak 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 coba dijawab lu bingung kan apalagi pak di hosternya namanya Kak Rigen dia kayak ngasih apa sih namanya ngasih cara gitu kan ya lagi baca buku buruk gitu atau bisa ada dan biasanya ini dilakukan misalnya kejadiannya nah itu nunjukin kita kan berani sama dia kita ngeledekin terus hatunya kayak eh gak takut, cabut ah gitu kalau diledekin yang kayak eh gitu, diledek-ledekin tuh gak bisa gitu tapi kalau didoain biasanya memang doa itu akan sampai ke dia tapi bukan berarti dia gak ngeganggu kita, biasanya dia menjauh, menjaga jarak tuh bener dan semua doa itu sama, semua doa, doa pakai apapun, bahkan kita pakai bahasa Indonesia ngomong dalam hati, itu akan sampai ke dia, dia akan ngerti maksudnya karena kakaknya gak nakutin gak sih? kita gak takutin kita gak takutin kalau gitu gue kasih pembahasannya, lu tinggal pilih aja coba disitu ya pilihan tema tuh, yang pertama ada Frizzly mempunyai sahabat hantu Belanda membaca karakter dulu, baru kita bahas sahabat kedua, Frizzly bisa melakukan astral projection jadi arwahnya keluar dari tubuh makanya kita bahas sesuatu, Frizzly mempunyai kemampuan baru yaitu membaca karakter seseorang oh dua dulu aja coba dua 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 astral projection tuh kalian tuh pernah gak sih ngalamin sleeper realize gitu? berperan berperan tidur gak sleeper realize itu kita tidur gak sadar kita tuh jalan atau pindah tiba-tiba kayang? bangun itu tapi bisa 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 kayak gitu ya nah kalau astral projection itu kondisi dimana kita tuh kayak mimpi tapi kita datang ke satu tempat yang jelas banget kita bisa tahu tempatnya kayak gimana? disitu ada apa? kejadian dulunya apa? lebih basah lebih basah buat cowok lebih basah buat cowok lagi tidur nih tapi itu bukan dia lagi bangun gitu beda jadi kayak terbang ya arwah kita iya ke satu tempat nah itu tuh dari mulai aku SMA jadi kita tidur kita bisa pergi kemana aja? ngalamin hal seperti itu tapi tidurnya jalan? aku ya tidur tapi aku keluar dari badanku dia keluar dari badannya untuk ngeliatin dia bisa nonton emu beda 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 biasanya kalau misalnya aku mau datang ke tempat disini kamu kayak Frisley kita penelusuran ke lokasi A gitu aku belum pernah kesana aku udah tau duluan tempat itu seperti apa karena sebelumnya aku melakukan astral projection kakak kan suka itu kan arwahnya kelayangan kakaknya bobo nah kayak itu tuh kakak udah pasti tau jalannya kakaknya atau pekepnya apa kayak gimana bener bener pertanyaannya bener misalnya kakaknya di semua orang aku gak tau tempatnya maka pekepnya apa gimana tau-tau sampai disana kalau misalnya sudah tahu tujuannya apa aku sebelum tidur tuh udah ada niatnya oh berarti kakak跟我 bisa kesini sih blackpink beslama jadi 10 di mana 위한 banyak di ini kan sosmed berarti bisa nih lu tidur bangun-bangun di stadion lagi nonton bisa dong iya harus punya sejarah kak pernah nggak lagi Bobo mimpiin dasar nih mantan nakitin hati gue gue datengin dia kan nggak jadi hantu ceritanya masuk ke mimpi kita nggak 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 ketemu di mimpi mimpi-mimpi bisa nggak bisa mimpi nih kita tetangga cuy Iya kalau tetangga lo ketemu ini emang kaitannya pasti sama hal-hal mistis hal-hal yang mundur banget jauh dulunya tempat itu apa pernah kejadian apa contohnya misalnya hal yang pernah aku alamin itu kematian sahabatku meninggal itu masuk kasus semuanya juga orang-orang taunya itu memang perampokan tapi karena aku aku sudah mengalami astral projection ternyata aku dibawa ke kejadiannya dimana aku tahu semua prosesnya dan siapa yang ngebunuh sahabatku trauma-trauma apa sih trauma banget karena ya kan orang terdekat kan pasti kita kenal kita tahu semuanya dan akhirnya memang itu sampai ke pihak kepolisian dan adanya kerjasama oke ya kalau nomor tiga nomor tiga ya jadi kalau ini ini bukan kemampuan baru sih rata-rata Chris Lee mempunyai kemampuan baru Iya itu membaca karakter nah ini nih kayak tadi nih dia peka dia nggak apa-apa lu siapa lu jadi dulu SMP waktu SMP tuh lucu banget Kak Pras jadi dulu SMP ketika aku ketemu sama orang aku langsung tahu tentang kejadian yang dialami sama orang itu oke orangnya lagi ada masalah segala macam dan itu bener-bener menghabiskan energi menurut aku capek karena kan menurutku masing-masing pribadi itu punya privasi kan harus kita hargain dan itu aku berusaha menutup akhirnya jadi malah sekarang ketika aku ketemu misalnya aku ketemu Kak Pras aku tuh tahu kayak ibaratnya ngelihat kakak Oh aku tahu nih Kak Pras tuh tipikal orang yang seperti apa seperti apa Kak Pras dulu berarti ya kan tetangga bisa ngobrol di rumah cuma nanti bisa ngobrol di rumah itu rumahnya coba-coba disini cesane gokip enggak tapi tiba-tiba medan cedua baca inong cowokku bisa jadi bisa nyuruh aman terus Kak Pras mungkin tipikal yang kalau soal kepekaan terhadap hal mistis ya itu enggak sama sekali bukan yang penakut dibilang penakut bukan yang yang takut penasaran enggak mau tahu tapi bagian keluarga Kak Pras ada yang paham kakak ada keturunan dari pihak orangtua mamah dari mamah itu ada yang ada yang bisa nggak ada lagi nyokap gua nyokap itu sam katanya sampai dibersih-bersihin gitu dibawa ke kampung mana gitu buat diilangin ada yang jagain keluarga Kak Pras secara turun-temurun gitu kelihatan dan kalau Kak Pras itu bukan tipikal yang pekat terhadap mistis tapi ketika ketemu atau adanya kerjasama sama-sama orang lain percaya nggak percaya feeling kakak tupat ketika mau gue mau ngambil atau gue mau enggak itu pasti sesuai iya kayak gua tapi ngambil acara ini langsung-langsung oke gua banget tipikannya walaupun ada feeling kayak gitu Kakak kayak enggak kayaknya nggak coba dulu atau tipikannya lebih sering kayak gitu oke ini dong aku aku komedi apa yang mau ditanya karakter kayak gimana dalam hal apa nggak tahu kayak kompras gitu Oh kalau maiden itu orang yang sebenarnya dibalik dari seorang maiden yang kayak gini orang yang bener-bener overthinking sebelum tidur dia nggak mungkin bisa lengkung tidur tipikalnya dia mikir dulu hari ini aku bukan bukan inform ya sebelum tidur kamu tuh pasti nge-rewind dulu apa yang kamu lakuin dan kamu bakalan kayak mikir ya tadi gue kayak gini tapi salah nggak ya gue kayak gini salah nggak ya tipikalnya pemikir dan dibalik dari cuek dan bodo amatnya dia dia lebih prefer dahuluin orang dulu baru dia itu maiden tapi maiden tuh sering banget dikecewai iya mungkin karena karakternya orang itu kan kita mungkin baru sadar ketika ada orang yang ngasih saya tahu iya tapi gampang dikecewainya itu karena terlalu gampang percaya sama orang Oh iya udah hati-hati-hati lah ya sekarang siapa gue yang ditipu iya maksudnya bukan tipu duit kayak ditipu ketemenan gitu ternyata di belakang di iya bukan ada ada catis-catis catis apa yang kamu mau tahu apa kayak gue kayak gue hahaha sama sekali nggak peka hahaha aku sama sekali nggak peka enggak tahu tapi kalau bedanya dari dari bertiga ini Fior maiden sama catis catis itu yang paling punya batasan ketika dia mau deket sama orang kenal sama orang kamu tuh udah ada gapnya dulu dia tuh nggak akan mungkin bisa gampang deket iya malu sendiri asap berarti bener dong, berarti bener dong Bener karena dia kalau udah sayang sama orang dia sayangin banget kalau udah kecewa jangan harap orang itu bisa deket lagi sama catis jelasin dong jelasin dong jelasin kalau misal aku udah temenan ya kalau misal aku temen tuh udah pasti yang tulus ya kalau misal ada masuk aku bener-bener masuk gitu ya kalau misal udah eh udah menurutku kayak wah kita ini bye udah langsung kalau udah kurang ajar atau apa gitu kayaknya enggak nih temenan terus emang enggak temenan selama-lamanya gitu Iya karena lebih baik ya diri kita sendiri yang lebih enak kamu dikecewain mulu oke aku aku yang kayak kita coba kayak gimana kalau tentang misalnya dia menakut banget emang menakut banget tipikalnya dia kalau bahkan kalau mandi aja aku nggak tahu ini bener atau tidak ya tapi kalau lagi mandi aja dia tipikalnya ngerasa mungkin takut ada yang kayak ngeliatin ngerasa deh kayak gitu ada kamera karena kelihatannya tipikalnya bener juga tapi tapi tipikalnya tuh yang kayak gitu dan sayangnya cuma Fior gampang terbawa harus ketika orang tuh kamu tuh orang yang sebenarnya punya prinsip kamu tahu kamu tuh orang yang bisa punya planning kedepannya gue udah tahu nih dua tahun lagi gua bukan ini 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 tapi kalau ada yang deket sama kamu atau siapapun itu orang terdekat atau ada orang yang ngomong Fior kayak gini-gini Oh iya ya boleh gitu itu paling yang harus ditipu orang lebih ya maksudnya itu yang bisa gimana misalnya kayak dari kecil sih dulu aku pernah dimana orang tua aku karena aku berenang sendirian sendiri Iya sendiri banget nih sama sama adek aku aku masih SD habis itu ada kayak bapak-bapak gemoy bulet gitu terus habis itu bapak-bapak itu nawarin mau ngajak berenang mau ajarin berenang karena dia gemoy aku mau-mau aja makasih om aku diajarin berenang terus dari atas di videoin sama mami aku dimarahin Cici kamu nggak boleh ya gampang terpengaruh sama orang lain nggak kamu diajak berenang kamu diculik gimana kau mau pisah dari patung mami terus semenjak itu kayak aku takut percaya sama orang tapi walaupun udah punya prinsipnya gitu tetap aja aku dikibul-kibulin lagi itu gampang terbawa tipikalnya tuh kalau kates kan bener-bener dari awal tuh dia akan ngasih gap dulu kalau udah deket banget dia bisa sayang banget sama orang kates kalau Fior ketika dia udah jelas tahu mau kayak gimana tapi ada orang yang menurut dia kayak tapi kan dia baik ya udah deh ah iya lagi itu tuh makanya sekarang gue mau kasih tahu juga lagi hahaha belum belum ada brincingan ke situ tapi makanya gue nyari-nyari si Frizzly ini punya sahabat hantu belanda hantu belanda cewek 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 cuman kecil belanda berarti ini ya namanya Marsya sebenarnya Sabrina Petra tapi karena susah jadi aku menghidikan Marsya dari kecil coba bisa dipanggil dia sekarang dia lagi dimana coba 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 disini oke nggak takut halo halo namanya siapa maaf ya Marsya ya kita mau nanya nih tapi kami banyak dari kami yang saling sekali minta bunga-bunga tulip bukan bunga tulip kalau bunga itu bisa jadi tempat kami untuk berkomunikasi dengan kalian ya bunga itu bisa komunikasi kita ada bunga nggak? jangan cari tapi kita udah home kalau ini pakai bunga lagi ya sering sekali kalau ada bunga yang sudah tidak hidup lagi ditaruh itu akan jadi tempat untuk kami datang itu bunga yang sudah hidup lagi bunga-bunga yang biasanya dikasih sama misal PDKT atau pacar-pacar mereka semua gitu kalau ditaruh di ruangan kosong bakal ada hantu itu akan menguntung untuk kami banyak banget bunga aku di rumah dari Vincent ayo ko bilangin ke Vincent kalau bos nanti bunganya mamar tabak kamu tuh wah meninggal maksudnya umur berapa? maksudnya kenapa kalau boleh tahu karena apa? karena apa? dan umur berapa? ya itu masih kecil ya jadi aku punya mama aku punya bapak bapak aku pergi dengan teman-temannya kurang dia marah-marah dengan mamaku aku tidak mau mama dipukuk-pukuk jadi aku pukuk mama lalu bapak tusuk aku dan aku lihat bapak tapi tidak apa ih ih takut banget hah? kasihan gak sih ma takut takut-takut kamu dibunuh papa kamu sendiri iya kakak tapi tidak apa tetap aku sayang bapak kenapa kamu gak bunuh balik bapak kamu? iya kan dia masih kecil iya kamu tau gak tahun berapa itu? tidak ada bangun-bangun besar tidak ruang masih banyak punya kami semua orang kalian masih banyak yang hanya berkebun saja oh masih jaman dulu jaman penjajah berarti gak ada handphone dulu ya kamu sering lihat bambu runcing gak dulu? hahaha sorry marcia kamu penjajah kak marcia marcia aku mau nanya bapakmu bunuh kamu pakai apa? pisau atau bambu runcing? hahaha hahaha nanti pati sorry ditusuk-tusuk oh berarti pakai pisau pakai pisau ya marcia ya ya kakak juga ada yang jaga ya hahaha aku aku yang jaga siapa? yang jaga siapa? yang cowok rambut panjang atau sayang sipit? saya siapa yang jaga? 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 itu dari keluarga kakak jadi kalau kakak sakit itu kakak jarang sakit pasti ada dia yang selalu temani wah bilangin makasih sama dia bang dia selalu ada sering datang ke rumah di dapur tidak pulang? di dapur kakak di dapur? di dapur? masak indonya bang ih lep banget oh pantesan setiap gue di dapur pengennya minum vitamin oh nah mungkin dia gerakin tangan gue kali itu kalau aku marcia kalau aku yang sipit ini apa? ada ga? apa? ada apa? aduh ada penjangkannya juga ga sih? aku ada ga? atau kosong? aku bukan tidak ada papas tapi tidak ikut dengan kakak aduh gimana sih dia? ikut ikut kalau aku aku yang iya kita rasa 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 sangat takut ya? iya dia dia takut kenapa ahí? enggak aku hati tapi nah kalau ini enggak ayo aja tu ada yang jaga aku �akan buat Barang nih, nanti biar kakak tau ya ada siapa. Itu aku. Nah, terakhir nih. Terakhir. Aku ada nggak? Kalau kakak memang ada yang jaga, tapi dia pasti jaga di rumah kakak. Karena dia tau kakak sering kau pulang. Banyak, jika banyak orang yang tidak suka, dia yang akan menjaganya kakak. Kalau ada yang nggak suka, dia yang suka. Dia, dia yang. Bukan gitu, pokoknya gue jagain lu, tapi dia di rumah. Terima kasih kakak. Ya udah nih, udah nih. Terima kasih ya. Marsha ya. Terima kasih, Marsha ya. Banyak yang kita dapatkan hari ini, maksudnya paham banget tentang dunia-dunia begitu. Kalian kenapa jadi ketakutan? Dengar gak tadi si Marsha itu ngomong apa aja? Aku denger kalau kayak gitu. Karena emang bentuk komunikasi Marsha kan bisa pakai badan aku untuk berkomunikasi kan. Jadi pasti tetap tau. Jadi tadi kakaknya kayak arwahnya jadi menghiram? Nah itu juga yang dialamin kalau orang kesurupan, kerasukan. Nah ini nih. Ini nih. Ini mah kerasukan kayak aku kali. Saya kira lu yang bencong. Aku mau snake it piaaa. Eh kak, kak, berarti enak dong yang pacaran sama kakak. Kenapa? Pacaran sama kakak dapet dua. Masih pucil. Pedofil. Jadi kalau anak indigo gak bisa baca orang yang kita sayang. Jadi aku gak bisa baca orang-orang terdekatku. Bacain orang tuh bisa. Baca orang terdekat gak bisa. Dia cuma belajar sayangi aku kak. Wah, kita semua sayang-sayang lah. Biar dia gak bisa baca. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Wah, kalau gue ketemu Marsha juga akhirnya senang banget. Bagaimana senang kalian? Senang. Apa yang kalian dapatkan hari ini? Coba kalian rangkum deh. Banyak orang indigo ternyata di dunia ini. Banyak orang indigo kan ketemunya cuma satu. Kita udah 10 kali. Marsha suaranya lucu. Pembahasan kita tadi tuh sepanjang ini nih. Meskipun kita disakiti sama orang terdekat. Tapi tetap harus. Ternyata ada apa ya? Perasaan tulus tuh ada. Marsha kan? Meskipun dibunuh sama bapaknya. Tetap sayang pokoknya. Ya, betul. Lintik kita ambil. Ada lagi tambahan. Ada. Berarti kakak bisa tidur. Sambil mimpi. Iya. Asal prediction. Iya. Betul. Sudah. Teman-teman terima kasih yang sudah nonton Bocah-Bocah Kosong di episode kali ini. Tapi gue ingatkan jangan lupa kalau kalian nongkrong kayak kita-kita belinya langsung Snack It Pia 100. Terus. Sampai bertemu lagi di Bocah-Bocah Kosong. Halo. Di Bocah-Bocah Kosong. Di Bocah-Bocah Kosong. Ada ketika. Ata medan juga iya. Semua kosong. Kosong. Masa gitu, Bang? Masa gitu, Bang? Hayat Tung. Di Bocah-Bocahertos di Apera Sport. Iya. Inita. ta nya końca. Minha komentar cuti somewhere. Taipur nakalike-biya. Tung maar t Seni bayupkan hinggaat. Tekstnya心 off. IntIN mata apa lagi.